Halo selamat datang kembali di channel ku Sena 77 kali ini aku membuat Ronis yang super enak dan ini tuh rasanya nyoklat lembut dan cara membuatnya pun sangat mudah pasti bisa semuanya mau tau ayo simak dan tonton terus videonya sampai selesai untuk bahan-bahannya siapkan air panas yang sudah mendidih dalam panci kemudian ada 110 gram coklat batang yang di sisi aku pakai model koin lalu tambahkan 70 gram margarin kemudian tambahkan 70 mili minyak goreng atau minyak sayur kita aduk sampai leleh atau mencair semuanya ya nah jika sudah meleleh atau mencair semua seperti ini ini sisihkan dahulu kita lanjut untuk membuat adonannya masukkan 5 butir telur ukurannya sedang kebesar ke dalam makau yang bersih kemudian tambahkan 170 gram gula pasir terus setengah sendok makan emulsifier aku pakai SP dan 1 sendok teh pasta vanila atau pakai vanili bubuk juga boleh kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah sedang lalu ketinggi ini dikocok nanti sampai putih mengembang kental halus kurang lebih 10 menit atau 12 menit tergantung dari mixernya ya dan emulsifier yang dipakai di rumah nah jika sudah mengembang seperti ini sudah kental dan halus kalau diangkat dia tidak jatuh atau jatuhnya lama itu sudah bagus adonannya seperti ini ya yang selanjutnya kita ayak dahulu ada 120 gram tepung terigu aku pakai protein sedang tambahkan 40 gram coklat bubuk ayak sampai selesai kalau sudah masukkan ke dalam adonan telur masukkannya sedikit demi sedikit kemudian dikocok dengan mixer kecepatan yang rendah saja ya ini dikocok sebentar saja jangan terlalu lama karena takutnya adonannya akan mencair dan turun nah kalau sudah cukup rata bisa dimatikan mixernya terus bantu aduk sebentar dengan spatula untuk meratakan ya nah sudah rata untuk yang terakhir masukkan coklat yang sudah dicairkan tadi aduk dengan spatula saja aduk sampai betul-betul berata dan menyatu ya jangan sampai ada yang mengendap karena kalau masih ada yang mengendap pasti nanti cake-nya akan bantat kekentalan adonannya seperti ini kelihatan untuk loyang disini aku pakai ukuran 20x20 dengan tinggi 7 cm oleh si margarin bagian dasarnya kemudian alasi dengan kertas roti supaya nanti aman dan tidak rusak tuangkan semua adonan kemudian bantu ratakan dengan tusuk sati atau lidi seperti ini ya biar gelembung-gelembung udaranya bisa keluar terus sentakan sebentar sebelum dimasukkan ke dalam panci kukusan nah kalau sudah masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah panas airnya sudah mendidih ya sudah banyak uapnya dan untuk api kompornya ini pakai api kompor sedang kita kukus selama 35 menit atau sampai matang nanti bisa dicek kematangan ya jika ragu memakai tusuk sati kalau sudah tidak ada yang lengket berarti sudah matang semuanya kalau sudah matang bisa dikeluarkan ini sudah matang jadi sudah aku keluarkan sisir bagian pinggirannya sebelum dibalik ya supaya nanti mudah lepas tidak rusak ini biarkan sampai betul-betul dingin ya karena akan diolesi dengan buttercream nah kalau sudah dingin ini bisa diolesi dengan buttercream olesi ke seluruh permukaan kalau mau di topping seperti ini ya kalau mau polosan juga boleh kemudian disini aku toppingnya ada coklat tabur yang rasa coklat kemudian keju sedar yang diparut coklat tabur yang rasa green tea dan yang warna-warni atau disesuaikan saja dengan selera dan kebutuhan ya nah ini sudah selesai di topping sekarang aku iris dulu ya kita lihat nanti untuk teksturnya ini bisa menjadi brownies model potongannya atau utuh juga boleh sekarang kita lihat yang satu ini dari dekat ini aku ambil yang rasa green tea untuk toppingnya tuh kelihatan teksturnya ya sangat halus ini lembab moist dan ini tuh hmmm nyoklat sekali lembut empuk tidak bermah dan tidak seret tuh kelihatan dalamnya pokoknya mantap oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dukung terus channelku dengan cara klik tombol subscribe untuk yang baru bergabung like jika suka share dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep yang selanjutnya terima kasih untuk yang selesai menonton tayangan ini salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati